Kembali ke kasus kebakaran yang menghanguskan markas Polres Dharmas Raya. Di ujung telepon, kita sudah terhubung dengan Kapolres Dharmas Raya, AKBP Rudi Yulianto. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Ya, gimana Mas? Pak Rudi, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya ini kronologinya, sehingga bisa menyebabkan Polres Dharmas Raya ini bisa hangus terbakar? Ya, baik. Sekitar pukul 02.45 ya Mas ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu petugas tiket kami yang sedang melaksanakan tugas itu melihat kepulan asap. Jadi kepulan asap itu ternyata berasal dari bagian-bagian gedung utama Mapolres yang terbakar. Kemudian, halo? Yes, bagaimana Pak? Nah, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memadamkan api, tetapi karena mungkin apa namanya, api sudah begitu cepat masuk dengan angin, sehingga menjelar cepat sekali. Kami juga meminta bantuan dari pemadam kebakaran ya, Pemda Kabupaten Samad Raya. Kemudian, ketika petugas melakukan upaya pemadaman bersama-sama, baik petugas pemadam maupun dari kepolisian, itu mendapatkan serangan. Mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal yang berjumlah dua orang menyerang dengan menggunakan pisau sangkur dan apa namanya, busur anak panah. Anak panah ya, lengkap dengan busurnya. Anak panah menyerang petugas, kemudian petugas yang sedang berupaya memadamkan api, tentu karena tidak menduga ada penyerangan seperti itu, kemudian menyelamatkan diri, sehingga kemudian ada yang terluka. Dan kemudian ketika diambil tindakan, peringatan, penembakan peringatan, pelaku ini tidak, atau orang yang tidak dikenal ini tidak menghentikan, serangannya tidak dihentikan, sehingga kemudian kita lombokkan. Berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa dua orang ini tewas, dan bagaimana pula dengan dari aparat sendiri? Apakah ada yang menjadi korban juga, Pak? Iya, petugas kami ada yang terkena anak panah di bagian dada sebelah kanan ya, walaupun tidak parah, tetapi untuk menghindari korban lebih lanjut, termasuk juga petugas, tentu perlu diambil tindakan-tindakan tegas ya, mas ya. Lalu bagaimana juga dengan perkembangan penyelidikannya? Sejauh ini siapa sebenarnya pelaku ini? Apakah ada keterkaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya? Karena saya mendapatkan informasi, saya sempat membaca, bahwa sekitar tahun 2012 yang lalu, sempat ada dilakukan penyerangan juga terhadap anggota kepolisian yang ada di sana, terkait dengan pembakaran dan juga warga yang ada di sana. Apakah betul demikian atau bagaimana? Oh, nggak ada itu. Nggak ada, tidak ada. Jadi, siapa? Pelaku yang diamankan ini, yang ketika kita lakukan pemadaman mereka menyerang, itu mereka sudah menyatakan bahwa saya yang bakar. Nah, kemudian ketika Anda diamankan, melakukan perlawanan seperti itu. Siapa sebenarnya mereka ini, Pak? Apakah sudah dilakukan penyelidikan? Kita amati dalam penyelidikan, Pak. Setara kan baru terjadi tadi pagi, kita fokus pada mengamankan pelaku, kemudian atau mengamankan orang yang tidak dikenal tadi ya. Kemudian yang kedua juga tentu fokus pada upaya pemadaman. Nah, sekarang kantor dalam posisi yang kita polis land, status quo. Kemudian kita akan melakukan olah TKP secara lengkap bersama dengan Polres Sumber dan Inapismatus Polri. Seperti itu kira-kira, Pak. Ini kan dalam bentuk, bisa kita katakan sebagai suatu bentuk teror ya, Pak. Apakah sebelumnya ada tanda-tanda begitu ada sesuatu masalah di Polres sendiri terkait dengan hal ini? Tidak sama sekali. Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Saya, Kapolres, menegaskan dalam hal ini tidak ada permasalahan dengan pihak manapun, termasuk dengan masyarakat. Tidak ada. Dan untuk pelakunya sendiri bisa dipastikan hanya dua orang ya, Pak? Betul. Hanya dua orang. Lalu bagaimana sistem keamanan di sana sendiri? Bagaimana masyarakat di sekitar terkait dengan hal ini? Ya. Nah, itu keamanan markas kantor kita ini dengan apa namanya, secukup ya. Karena kita di dalam hari-hari libur, kemudian Sabtu, malam minggu, termasuk juga hari minggu, kita itu menyiapkan petugas-petugas yang sifatnya stand by. Nah, namun demikian karena secara geografis ya, ini wilayah kores kita ini cukup luas, dan luasan markas kita memang cukup luas, dan di bagian belakang, kemudian juga samping itu, apa namanya, berbatasan dengan hutan ya, semi-semi hutan begitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, bisa saja, barangkali itu menjadi jalan masuk bagi pelaku, kira-kira. Nah, selama bisa kita katakan bahwa untuk saat ini, perkantoran ataupun sistem operasional yang dilakukan di Polres, Dar Mas Raya ini akan terganggu, lalu akan dibawa kemana ini, untuk sementara waktu. Ya, kalau namanya terganggu itu sudah pasti ya, karena kantor berbakar. Namun demikian, tadi saya sudah konsolidasi, anggota sudah saya arahkan, kita kompitmen bahwa, apa namanya, pelayanan masyarakat yang harus kita lakukan. Ya, nanti kita akan siapkan ruangan-ruangan, artinya yang mungkin sifatnya sementara ya, untuk memberikan pelayanan masyarakat operasional kepolisian kami. Termasuk tadi juga kami mendapatkan komitmen dari pemerintah daerah, Kabupaten Dar Mas Raya, untuk juga membantu kami di Polres ini, apabila ada hal-hal yang dibutuhkan. Baik, AKBP Rudy Yulianto, Kapolres Dar Mas Raya, terima kasih sudah bersama kami.